Afan Ustadz izin bertanya, ada anggota keluarga yang ucapan dan perbuatannya sering sekali zolim dan pada akhirnya dia dijauhi oleh kerabat yang lain pertanyaannya ketika kita menjauhi orang yang sering berbuat zolim tersebut apakah termasuk memutus silaturahim? Jazakumullahu Khayro Wa'iyakum Jazakumullahu Khayro Memang itu memutus silaturahmi, tetapi bukan salah yang menjauhi salah orang yang mendolimi Rasulullah SAW bahkan menyebutkan tentang orang yang paling jelek sejelek-jelek manusia adalah yang dijauhi oleh manusia yang paling jelek dari manusia kata Nabi adalah orang yang dijauhi orang orang yang dijauhi orang lain karena takut kejahatannya karena takut kedolimannya sehingga orang yang menjauhi karena kedoliman orang tersebut itu wajar-wajar saja tetapi yang menjadi perkara yang harus ditegur adalah sifat zolimnya, sifat jahatnya, atau sifat sesuatu yang jelek padanya yang menyebabkan dia dijauhi orang lain Wallahu ta'ala a'lam besawabah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati